Intro Halo Francis, Pak Zukmania, balik lagi di channel The Pressbook Automotive Motor yang akan kita review kali ini sebenarnya bukan motor baru Bahkan dari tahun 2016 sudah pernah diperkenalkan di Indonesia Walaupun secara resmi dijual dari tahun 2011 Tapi sekarang hadir lebih baru, lebih segar Dan ada fitur-fitur yang membuat motor ini semakin reliable Yuk kalau gitu bareng gue Hafiz Gemilang Kita review bareng ini dia Royal Enfield New Himalayan Sejak diperkenalkan dari tahun 2016 gak banyak ubahan dari Royal Enfield Himalayan ini Paling yang mencolok adalah warna dari Himalayan ini Kalau yang sekarang kita review warnanya slit grey Kalau dulu Himalayan cuma ada dua warna yaitu item doff dan putih doff Kalau yang sekarang tampil lebih beragam, lebih buwarna Warna-warna ada banyak banget, ada merah, biru, putih Bahkan putihnya ada macam-macam Tapi lengkapnya nih kalian lihat aja di gambar-gambar yang gue tunjukin disini Terus yang paling mencolok juga adalah Himalayan ini Masih belum pakai radiator atau pendinginan mesin Jadi masih pakai oil cooler di sebelah kirinya dan masih mengandalkan udara sejuk yang bisa meninginkan mesin Tapi supaya detail gimana kalau kita bahas satu-satu dari bagian depannya dulu Dari depan sini kelihatan banget ciri khasnya Royal Enfield adalah motor-motor yang bergayanya klasik Motor ini walaupun adventure, tampilan klasiknya tetap gak bisa dilupakan sama Royal Enfield Bisa kalian lihat disini tampilannya tetap gagah, tetap sangar Tapi ada sentuhan klasik Kayak banyak penggunaan tubular-tubular Materialnya sebenarnya agak kaku tapi masih kelihatan cakep banget Dan atas dulu disini ada windscreen yang ukurannya gak terlalu tinggi, gak terlalu rendah Tapi ini udah fix, gak bisa digeser-geser Terus juga cakep detailnya ada grafir, tulisan Royal Enfield di sebelah kiri sini Terus turun ke bawah lagi Ada headlamp berbentuk bulat yang masih halogen biasa Terus dijepit sama 2 buah lampu sen yang juga halogen Modelnya klasik banget Keren ya Turun ke bawah sedikit Disini ada 2 buah sparkboard Tapi yang ini cenderung lebih ke kayak moncong bebeknya khas Motor Adventure Yang bawah sini baru bener-bener sparkboardnya Biar lebih detail yuk, kita turun ke bawah sedikit Dari sini jadi kelihatan makin detail banget Kalau sparkboardnya ini memang betul-betul berfungsi Barusan gue pake riding kesini lewatin jalan becek Ternyata gak hanya sparkboard bawahnya yang melindungi Tapi disini juga ada bekas-bekas Cipratan lumpur Jadi makin ngebuat kita lebih bersih dan lebih nyaman ketika ridingnya Terus jadi lihat disini Socknya teleskopik Ukuran 41mm Tapi jarak mainnya panjang banget Yaitu 200mm Ini punya karakter yang lembut Jadi ngebuat kita nyaman banget dipake riding di jalanan yang jelek Di bagian rodanya Roll Enfield New Himalain ini masih pake pelak model jari-jari Yang depan pake pelak ukuran 21 inci Di balut sama ban Pirelli MT60 Yang gak terlalu ban tahu, gak terlalu ban road Jadi cocok buat adventure Ukurannya 90x90 ring 21 Terus juga di depan sini pengeremannya dia pake disk ukurannya 300mm Yang dijepit sama kaliper 2 piston Tapi kerennya New Himalain ini udah pake ABS Atau anti-lock braking system Jadi kalau untuk adventure makin merasa nyaman lagi Dari depan keliatan sangar banget Kelihatan motor adventure banget Gagah tampilannya Tapi gimana sekarang kalau kita lihat bagian sampingnya Dari samping sini Di bagian depannya kita bisa ngeliat Kalau motor ini peruntukannya untuk global produk Atau produksi global Makanya ada sistem keamanan yang diletakkan sama Roll Enfield di motor ini Yaitu mata kucing di bagian shockbreaker depannya Dari samping sini juga keliatan banget Kalau RE ini mau menunjukin banget motor ini Motor shaft adventure Kelihatan banget ada berbagai guard Dari depan sini ada tubular guard gitu Yang menutupi bagian tangkinya Jadi kalau jatuh tangki gak akan langsung kena ke tanah Terus juga kalau jatuh Motor di bagian depan bisa dipegang ininya untuk mengangkat motornya Terus di bagian tangki sini Yang udah pake model warna baru Tangki ini berukuran kapasitas 15 liter Jadi kalian bisa touring lebih jauh kalau pake motor ini Terus juga kalau di bagian tengah Kita bisa ngeliat banget kalau motor ini Peruntukannya untuk adventure Lagi-lagi harus gue bilang Karena ground clearance nya 200 mm Tapi tenang aja Yang punya tinggi 160 mungkin Di bawah 170 Karena seat height nya atau tinggi jog nya Cukup rendah Yaitu 800 mm Atau sekitar 80 cm Terus juga di bagian tengah sini Di sini bisa dilihat di bagian side covernya ada tulisan Himalayan Di sini udah siap banget buat touring Karena kalian bisa nyimpen paneer atau nyimpen box samping untuk touring Karena ada banyak lubang-lubang yang disiapin sama ruang field di bagian samping belakang sini Terus di bagian belakangnya bisa dilihat Ada rack untuk nyimpen tas Kalau kalian touring gak mau bawa tasnya digendong Tapi disimpen di sini dan diikat Dan sampai sini juga kelihatan banget Kalau RNU Himalayan ini masih pake mesin yang sama Yaitu mesin 411 cc Yang udah injeksi Mesinnya satu silinder Tapi menariknya ini bukan mesin yang seperti area kebanyakan Yang cenderung geter Tapi mesinnya halus banget Tapi namanya motor yang 400 cc Jadi memang agak ada suara bising Agak ada suara kasar Tapi nanti kalian denger sendiri pas lagi impresi berkendaranya Mesinnya ini bisa ngeluarin tenaga sebesar 24,5 bhp di 6500 rpm Dan torsi 32 Nm di 4200 rpm Tapi khas R.E juga mesin satu silinder ini Torsinya gak terlalu meledak-ledak di awal Cenderung linear, cenderung smooth Jadi rasanya memang cocok untuk adventure Bukan untuk trail yang terlalu berat Gitu aja penampakannya Mesinnya udah kita bahas juga Sekarang kita cek bagian belakangnya Nah dari belakang sini Kelihatan banget tampilannya agak sedikit ramping Walaupun masih keliatan agresif banget Bisa dilihat disini di bagian atasnya ada stop lamp yang modelnya klasik banget Walaupun dalamnya udah pake lampu yang full LED Terus juga disamping-sampingnya Ada lampu sen yang masih halogen biasa Senada sama bagian depannya Lalu turun ke bawah sedikitnya Ada sparkboard yang modelnya melengkung khas Motor Adventure Yang punya jarak lumayan jauh sama bannya Untuk suspensi belakangnya disini dia pake Sock model mono, model tunggal Yang punya jarak travel 180mm Lalu turun ke bagian rodanya Sama ke depan pake pelak jari-jari Yang ukurannya 17 inci Kalo depan 21 memang agak belang Terus dibalut juga sama ban Pirelli MT60 yang ukurannya 120x90 ring 17 Nah sekarang bagian belakang, depan, samping udah kita bahas Kita langsung aja cek bagian instrument cluster-nya Yang menurut gue tampil lebih kekinian sekarang Nah sebelum gue tunjukin instrument cluster-nya Kalian liat dulu impresi duduk gue disini Yang tadi gue bilang jognya nyaman banget, empuk banget Tinggi gue 178cm Dan ini adalah posisi duduk gue di R.E. New Himalayan ini Bisa menampak dengan sempurna Walaupun menariknya Posisis footstepnya gak terlalu motor adventure Agak ke belakang sedikit Jadi kaki gue lumayan menekuk nih Posisis tangnya Menurut gue nyaman banget Khas motor adventure Lagi-lagi harus gue bilang Karena posisinya tinggi Dada ngebuka Dan kehalangan Sama windscreen Jadi angin gak perlu takut Kena ke dada langsung Tapi posisi duduknya Harus gue akuin ini nyaman banget Ergonomis banget Dan kalo dipake touring jarak jauh pun Pasti gak akan terlalu Bikin badan pegal Jok penumpangnya juga empuk Dan lumayan Spacenya lengkap Sama ada Pegangan penumpangnya Walaupun ini adalah tempat Paniernya Tapi Pasti ngebuat Yang pembonceng juga nyaman Nah sekarang Yuk gue tunjukin aja Instrument clusternya Ini adalah kunci RN New Himalayan Low profile banget Langsung aja kita masukin Rumah kuncinya Gak ada pengamannya sama sekali Ada tiga buah dial Sebenernya di instrument clusternya Perpaduan antara analog dan digital Ngebuat motor ini keliatan jadi Mewah banget Klasik Tapi keren keliatannya Pertama dari bagian bulutan yang gede Di sebagian kiri sini Ada speedometer pastinya Ada kilometer per hour Dan miles per hour Lalu Di sini yang bagian digitalnya Menampilkan banyak informasi Yang bisa kalian rubah-rubah Dari tombol-tombol Di sini ada dua buah tombol Bisa menampilkan odometer pastinya Ada trip A Ada average speed di trip A Ada trip B Dan average speed di trip B Lalu Ada penyuk jam Suhu mesin Dan ada posisi gigi Di bagian kanannya Ada lingkaran yang Lebih kecil Ini adalah Takometer Yang tunjukin Putaran mesin Lalu ada dua buah Dial juga di sini Ada fuel meter Dan yang keren di sini Ada kompas Khas motor adventure Lalu di bagian Setang-setangnya Di sebelah kiri dulu Udah pasti di belakang sini Ada kopling Yang ternyata Cenderung lembut nih Menurut gue Lalu di belakangnya Ada pass beam Switch buat lampu dekat Lampu jauh Ada untuk lampu sen Dan ada klakson Terus yang menarik nih Ada cuk nih cuy Jadi kalau di adventure Di pegunungan Yang dingin Susah dinyalain Langsung tarik aja cuknya nih Motor akan otomatis Ngeset Putaran gas Di RPM tertentu Di sebelah kanannya Udah pasti ada rumah Untuk minyak rem Di sini bisa dilihat Tulisannya ada Bybre Udah pasti Berarti perangkat pengereman RE ini Pakai Bybre Yang notabene-nya Anak perusahaan Dari Brembo Jadi pakem pastinya ya Terus di sini Ada engine cut off Dan ada tombol shuttle Kita nyalakan ya Yuk udah gue bahas Semua instrument classernya Ada apa aja Sekarang gimana Kalau kalian ikut gue Untuk riding bareng Sambil gue bahas Impresi berkendara New Himalayan ini Let's go Impresi gue pertama kali Pake new Himalayan ini Adalah Gue jujur udah pernah pake Himalayan Yang versi Sebelumnya Bukan yang new Tapi sensasinya Masih sama persis Masih pake karakter mesin yang sama Walaupun udah sekarang Mesinnya ditambahin Ada standar emisi Yang udah Euro 4 Tapi menariknya Walaupun udah Euro 4 Tenaga dan torsi Dari new Himalayan ini Sama sekali Gak berkurang nih cuy Kalau kita liat datanya aja Masih sama persis Keluaran torsi Dan tenaganya Masih sama Lalu khas juga Mesin Royal Enfield Yang punya ukuran stroke Lebih panjang Dibanding bornya Alias mesin over stroke Yang mesinnya ini Torsinya gak meledak Langsung di putaran awal Dibukaan gas pertama Tapi linear bertahap Dari putaran tengah Ke atasnya nih cuy Ini ngebuat Mesinnya ini Nyaman banget dipakenya Khususnya buat pemula Dan mudah banget Dikendara ini ya Walaupun kita gak terbiasa Pake mesin motor Yang gede-gede gitu ya Salut gue sama Royal Enfield Yang malah ini nih Tadi gue sempet singgung Di awal Royal Enfield ini Belum pake radiator Tapi rasanya Memang itu Ciri khas dari Royal Enfield Yang Mempertahankan motornya Bernuansa klasik Teknologi klasik pun Tetep Disematkan di motor ini Jadi belum pake radiator Melainkan dia pake oil cooler Yang terontak Di sebelah kiri mesin sini Dan Jangan khawatir Mesinnya ini Mesin over stroke Jadi peninginannya lebih baik Dibanding mesin yang Overboard Dan Sejauh ini gue pake Seminggu Rasanya Memang belum pernah Overheat yang terlalu Sampai mesinnya mati Walaupun memang Terasa hangat Terasa Cenderung panas Sebenernya Di daerah betis Sebelah kanan Dekat lutut sini Yang Menurut gue sih Ya Kalau kita lewatin kemacetan Di siang hari Memang akan kurang nyaman Tapi menurut gue Buat kalian yang suka Riding di pagi hari Atau di malam hari Atau adventure Ketempat-tempat yang dingin Rasanya cocok banget Pake Himalayan ini Nah tadi kita ngomongin Mesin lagi nih Tenaga dan torsi Dari mesin ini Memang Linear Gak terlalu meledak-ledak Di tarikan awal Jadi buat motor ini Tarikan Bukaan awalnya Memang Agak lemot Bisa dibilang Walaupun Tenaganya ngisi terus Di tengah dan di atasnya Jadi rasanya cocok Buat dipake Nanjak-nanjak Di pegunungan Yang butuh tenaga Gede Di tarikan tengah dan atasnya Lalu yang menurut gue Menarik adalah Tadi gue sempet singgung Mesin Himalayan ini Bener-bener Alus banget Kalau kita bandingkan Sama klasik Sama bullet Mesinnya itu Yang cenderung Agak bergetar Kalau Himalayan ini Alus banget Bahkan di stang Gak ada kerasa getaran Yang begitu berarti Kecuali dari Bannya nih Kalau kita ngomongin Pengendalian Himalayan ini terkenal Sama motornya Yang ergonomis Dipakenya Tadi gue udah sempet bilang Di awal Joknya ini nyaman banget Empuk Dan gak intimidatif nih cuy Karena gak terlalu tinggi Posisinya Terus juga nih Walaupun Himalayan ini Punya jarak Terlalu tinggi Masa yang tinggi Dan juga dimensinya Yang gak kecil Tapi handlingnya ini Lumayan lincah nih cuy Jadi dipakai touring Dipakai ngelewatin Jalan-jalan Yang mungkin pedesaan Banyak berliku-liku Motornya tetep nyaman Dipakainya Kalau menurut gue Dan gue juga sempet Nyobain nih Di tempat tadi Kita nge-review Sempat main tanah sedikit Ya walaupun motor ini Peruntukannya motor adventure Bukan motor trail Tapi rasanya Seru Kalau kita pakai main tanah Jadi gue nyobain Sedikit main tanah Pakai motor ini Dan terbukti Suspensinya ini Menurut gue Nyaman banget dipakai Urusan pengremannya New Himalayan ini Sekarang udah pakai rem Yang ada fitur Anti-lock braking systemnya Tapi Sayang banget Menurut gue Ini adalah Kekurangan dari New Himalayan ini Yang Gak ada Switch buat Nyala matikan ABS-nya nih cuy Karena Kalau dipakai Di track tanah Dipakai Agak sedikit Trail-trailan gitu ya Kadang-kadang Fitur ABS itu Malah justru membahayakan Kalau menurut gue Jadi sebaiknya Mungkin New Himalayan berikutnya Akan ada switch Buat nyala matikan ABS-nya Walaupun Remnya ini Harus diakuin Pakem banget Karena dari Bayi Bre Nah tadi yang menurut gue Unik di New Himalayan ini Adalah dia sekarang Pakai lampu latar Di instrument cluster-nya Yang berwarna biru Kalau sebelumnya Himalayan yang sebelumnya itu Pakai lampu latar Yang warnanya Kuning Jadi keliatan Kayak motor klasik Nah kalau Himalayan yang baru ini Udah pake lampu latar Yang warnanya biru Jadi tampilannya Lebih Keliatan modern Keliatan cakep Kalau dipakai adventure Dan pastinya Lebih memanjakan Buat mata Penggunanya nih cuy Lalu ada satu hal yang minor Yang menurut gue Agak kurang nyaman Gue pake Di Himalayan ini adalah Posisi headlamp-nya Yang terlalu tinggi Karena Arsitektur dari motor ini Yang memang Bentukannya motor adventure Jadi ngebuat Headlamp-nya lebih tinggi Tapi kalau dipakai Di jalanan yang Pemukiman Ramai penduduk Di malam hari Khususnya Lampu headlamp ini Akan lebih menyorot Ke langsung Mata orang-orang Yang mungkin lagi duduk Atau ke motor Yang lagi papasan Dengan kita Dan itu Ngebuat kita Agak kurang nyaman Ketika mengendarainya Lalu informasi Yang gak kalah penting Yang kalian harus ketahui Sebelum kalian beli New Himalayan ini adalah Konsumsi bahan bakar Dari motor ini Yang kalau gue tes Dengan riding style Gue yang agresif Dengan gue yang kemarin Sempat ngetes juga Di jalanan yang Tanah-tanahan Jadi lebih sering buka gas Motor ini dapet Yang ke 1 Banding 25 kilo Jadi 1 liter Untuk 25 kilo ya Ya lumayan Gak boros-boros amat Dan juga Gak irit-irit amat Tapi menurut gue Worth it lah Dapet motor yang Adventure Gayanya dapet motor Yang multi purpose gitu ya Jadi nyaman dipake dimanapun Dan dapet motor yang Gagah Sekelas Royal Enfield New Himalayan Oh iya terakhir nih cuy Sebelum kalian beli motor ini Pastikan kalian punya dana Sebesar 114 juta 300 ribu rupiah Untuk kalian bawa pulang New Himalayan ini Udah tersedia pastinya Di Royal Enfield Indonesia Dengan warna yang Banyak banget pilihannya Nah lengkap udah nih Kita ngebahas soal Royal Enfield New Himalayan ini Gimana menurut kalian Apakah worth it Untuk beli New Himalayan ini Di tahun 2020 Karena warna-warna baru Dan ada fitur ABS Yang makin ngebuat kita Adventure lebih nyaman Di motor ini Coba Sampaikan di komentar di bawah ini Terus abis komen Jangan lupa dong Buat like Share Dan subscribe Channel 2 Presbukat temotif Gopis pamit Lanjut Adventuren pakai Ere Himalayan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax